selanjutnya kita akan bahas tentang konstanta tekanan atau Kp Kp dipengaruhi oleh tekanan zat-zat yang berwujud gas jika reaksi mengandung zat berwujud selain gas maka pangkat tekanan zatnya adalah 0 karena zat selain gas tidak memiliki tekanan tekanan parsial gas dapat dihitung dengan cara Px sama dengan mol gas X dibagi mol gas total dikali P total kemudian menurut persamaan reaksi misalnya ada reaksi kestimbangan yaitu Ma gas ditambahin B gas jadi P, C dalam fase gas Q, D dalam fase gas maka kita dapat menuliskan Kp-nya atau tetapan kestimbangan tekanan parsial yaitu hasil kali tekanan dibangkatkan hasil kali tekanan di sebelah kanan dipangkatkan dengan koefisien dibagi hasil kali tekanan di sebelah kiri dipangkatkan dengan koefisien Sehingga kita dapat menuliskan tetapan kesetimbangan tekanan parsialnya yaitu Pc tekanan parsial C dipangkatkan P dikali tekanan parsial D dipangkatkan Ki dibagi tekanan parsial A dipangkatkan M dikali tekanan parsial B dipangkatkan N. Untuk mencari tekanan parsial dari masing-masing Z yaitu rumusnya apa tadi? Mol dari Z X dibagi mol total dikali P total. Contoh misalnya ada reaksi 2SO2 dalam fase gas ditambah O2 menjadi 2SO3 dalam fase gas. Maka KP-nya adalah tekanan parsial dari SO3 pangkat 2 di mana 2 ini adalah koefisien dari SO3 dibagi tekanan parsial dari SO2 pangkat 2, 2-nya adalah koefisien dari SO2 dikali tekanan parsial dari... Kita bahas sebuah contoh. Dalam ruang 2 liter terdapat 5 mol gas amonia NH3 yang terurai sesuai reaksi yaitu 2 NH3 dalam fase gas menjadi N2 gas ditambah 3H2 gas. Pada keadaan setimbang terdapat 2 mol NH3. Nah pertanyaannya adalah tentukan besarnya derajat disosiasi atau alpha kemudian Kc, Kp, dan Kp jika tekanan totalnya sebesar 2 atm. Yang pertama adalah kita tuliskan terlebih dahulu persamaan reaksinya. Persamaan reaksi kesetimbangannya adalah 2 NH3 dalam fase gas menjadi N2 fase gas ditambah 3H2. Jadi kita harus setarakan dulu ya koefisiennya. Kemudian kita tuliskan reaksi pada saat mula-mula, bereaksi, dan pada saat setimbang. Pada saat mula-mula terdapat 5 mol gas amonia. Nah kemudian pada saat setimbang terdapat 2 mol. Berarti pada saat bereaksi ada berapa mol? 5 dikurang 2, artinya ada 3 mol yang bereaksi. Nah karena kita sudah mengetahui ada 3 mol NH3 yang bereaksi, maka kita dapat menghitung berapa mol, N2, dan H2 yang terbentuk pada saat bereaksi. Nah dengan cara menggunakan rumus koefisien diketanya dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Koefisien ditanya 1, koefisien yang diketahui 2 berarti 1 per 2 dikali 3, hasilnya 1,5 mol. Kemudian untuk H2 sama tadi pengerjaannya diperoleh 4,5 mol. Selanjutnya kita akan mengetahui berapa mol pada saat setimbang. NH3 2 mol, N2 1,5 mol, dan H2 4,5 mol. Nah untuk mencari berapa persen derajat disosiasinya atau alpha, yaitu dengan rumus mol dari zat yang bereaksi dibagi mol dari zat mula-mula. Di sini kan NH3 yang sebagai zat awal, maka mol dari NH3 pada saat bereaksi yaitu 3 mol dibagi mol NH3 mula-mula. 3 per 5 dikali 100 berarti 60 persen derajat disosiasinya. Selanjutnya yang kedua, kita akan mencari kace. Ketika kita mencari kace, maka mol ini terlebih dahulu harus kita ubah menjadi molar. Bagaimana cara mencari molaritas? Yaitu membagi jumlah mol dengan volume. Volumenya berapa? 2 liter. Nah, jadi yang pertama adalah kita cari terlebih dahulu molaritas dari masing-masing spesinya. Kita tuliskan di sini kace, ya ini tadi sudah dicari ya nilai ininya, berapa molnya. Kita tuliskan kace, tadi semuanya dalam fase apa? Semuanya dalam fase gas. Berarti untuk kace semuanya dituliskan ya, berarti hasil kali konsentrasi di sebelah kanan dipangkatkan dengan koefisien. Dikali hasil kali konsentrasi di sebelah kiri dipangkatkan koefisien. Ya, jadi di sini menggunakan molaritas ya teman-teman ya. Berarti 1,5 dibagi 2, 2 ini adalah volume dari campuran. Kemudian, ini juga konsentrasi dari H2 ini harusnya 4,5 ya. 4,5 dibagi 2, dipangkatkan 3 ya. Ini harusnya 4,5. Maka hasilnya adalah, saya cek terlebih dahulu. 1,5 dibagi 2, 0,75. Kemudian, maksud saya 4,5 dibagi 2, hasilnya 2,25 ya teman-teman ya. Ini direvisi sedikit, ini 4,5 ya. 4,5. Nah, berarti 0,75 dikali 2,25 pangkat 3 ya. Nah, kemudian dibagi konsentrasi dari zat yang di sebelah kiri ya, itu NH3. 2 mol per 2. 1 ya, 1 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 8,54 kacinya. Nah, kemudian, di sini yang ditanya adalah Kp. Kp tadi apa? Tetapan kestimbangan tekanan. Nah, pertama yang harus kita cari adalah tekanan parsial. Bagaimana cara mencari tekanan parsial? Yaitu dengan membagi mol dari zat yang ditanya per mol total dikari P total. Nah, yang pertama yang harus kita cari adalah mol total. Mol totalnya adalah 1,5 ditambah 4,5 ditambah 2. Hasilnya adalah 8 mol. Maka, tekanan parsial dari N2 adalah mol N2. 1,5 dibagi mol total, 8, dikali P total. P totalnya 2 atm. Maka, tekanan parsialnya adalah 0,375 atm. Demikian juga seterusnya untuk H2 dan NH3. Masing-masing diperoleh 1,125 atm dan 0,5 atm. Setelah kita mendapatkan tekanan parsial dari masing-masing gas, Maka, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus tekanan tetapan tekanan. Tetapan kestimbangan tekanan. Yaitu hasil kali tekanan parsial dari zat di sebelah kanan dipangkatkan dengan koefisiennya, dibagi hasil kali zat di sebelah kiri dipangkatkan dengan koefisiennya. Maka, tadi tekanan parsialnya masing-masing sudah kita dapatkan. Kemudian, kita masukkan dengan pangkatnya berupa koefisien diperoleh 2,136. Kemudian, kita akan bahas tentang hubungan tetapan kestimbangan KC dengan tetapan parsial. Jadi, kita akan bahas tentang hubungan KC dengan KP. Satuan konstanta ini dapat disesuaikan dengan pangkat konsentrasi maupun pangkat tekanan. Nah, konstanta konsentrasi dengan konstanta tekanan dapat dihubungkan melalui persamaan gas ideal pada suhu sama. Maka, dapat dirumuskan hubungan antara KP dengan KC itu adalah KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Nah, ini dari mana datangnya? Ini akan kita bahas ya. Nah, tadi ya, ini di hubungan KP dengan KC ini ada R. R adalah tetapan gas ideal yaitu 0,082 atm per mol Kelvin. T-nya suhu dalam satuan Kelvin. Delta N adalah selisih jumlah koefisien zat di kanan dengan jumlah koefisien zat di kiri. Nah, lalu dari mana persamaan ini diperoleh? Nah, yang pertama adalah kita tuliskan terlebih dahulu persamaan gas ideal. Apa persamaan gas ideal? Persamaan gas ideal adalah VV sama dengan NRT. Di mana V adalah tekanan, V itu adalah volume, N itu adalah konsentrasi, R adalah tetapan, dan T adalah suhu. Nah, kemudian kita pindahkan volumenya ke sebelah kanan ya, jadinya P sama dengan N, N per V dikali RT. Di mana N per V ini adalah konsentrasi, ya. Mohon maaf tadi N itu adalah mol ya, teman-teman, mohon maaf. Jadi, N per V itu adalah molaritas, nah, atau konsentrasi molar. Nah, kemudian misalnya ada sebuah reaksi, M dalam fase gas, kemudian B, mohon maaf, A, itu koefisien ya, AM dalam fase gas, BN dalam fase gas, jadi CR dalam fase gas, dan DS dalam fase gas, semuanya dalam fase gas ya. Nah, maka, ya, jadi kita dapat menuliskan ya, persamaan KP-nya terlebih dahulu, tetapan tekanan parsialnya, itu hasil kali tekanan parsial kanan dipangkatkan koefisien, dikali tekanan, hasil kali tekanan parsial, dipangkatkan tekanan parsial kiri, dipangkatkan koefisien. Ya, jadi KP sama dengan tekanan parsial R pangkat C, dikali tekanan parsial S pangkat D, di belgi tekanan parsial M pangkat A, dikali tekanan parsial N pangkat B. Nah, kemudian di sini kita ubah ya, untuk tekanan parsial R, yaitu konsentrasi R dikali RT, kemudian tekanan parsial S, konsentrasi S dikali RT, kemudian tekanan parsial M, konsentrasi M dikali RT, dan tekanan parsial N, konsentrasi N dikali RT. Nah, kemudian kita tulis juga, tetapan kestimbangan konsentrasi, yaitu KC sama dengan hasil kali konsentrasi di kanan dipangkatkan koefisien, dikali hasil kali konsentrasi di kiri dipangkatkan koefisien. Jadi, KC sama dengan konsentrasi R pangkat C, dikali konsentrasi S pangkat D, dikali konsentrasi M pangkat A, dikali konsentrasi N pangkat B. Selanjutnya adalah, karena tadi sudah kita peroleh masing-masing, maka di sini kita hubungkan antara KP dengan KC, yaitu kita tuliskan bahwa KP sama dengan, ya ini tadi diubah ya, tekanan parsial R dikali RT pangkat C, kemudian tekanan parsial S, jadinya konsentrasi S dikali RT pangkat D, demikian juga seterusnya. Nah, setelah itu, karena ada yang sama nih ya, sama RT-nya sama, maka kita pindahkan ya, konsentrasi-konsentrasi ini didekatkan ya, supaya gampang untuk melihatnya. Kita susun ulang kembali, maka KP sama dengan konsentrasi R pangkat C, dikali konsentrasi S pangkat D, dikali RT, dipangkatkan C tambah D. Kemudian dibagi konsentrasi M pangkat A, dikali konsentrasi N pangkat B, dikali RT, dipangkatkan A tambah B. Nah, ini tadi kan, R pangkat C dikali S pangkat D, dibagi M pangkat A, dikali N pangkat B, itu adalah KC ya, teman-teman. Nah, ini KC. Berarti ini diganti menjadi KC dikali RT pangkat C tambah D, dibagi RT dipangkatkan A tambah B. Maka, ini kan sama ya, jadi RT-nya sama, maka pangkatnya dapat dioperasikan, maka KP sama dengan KC dikali RT, ya dikurangi ya, pangkatnya ini C tambah D dikurang A tambah B, atau delta N. Maka KP sama dengan KC dikali RT, pangkat delta N.